Selamat pagi Indonesia, berjumpa kembali bersama RHLG TV. Sebelum kita lanjut jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Lima poluan beragama Kristen yang berhasil berpangkat Jenderal Polisi yaitu 1. Inspektur Jenderal Polisi, Purnawirawan, Basaria Panjaitan, SH, MH, Jabatan Terakhir, Sahli Sospol Kapolri Mabes Polri. Basaria adalah juga sebagai wanita pertama di Indonesia yang berhasil merail pangkat Inspektur Jenderal Polisi, Bintang 2. Kepulauan Riau Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bares Krim. Lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 20 September 1957, Basaria adalah sarjana hukum lulusan Sepamil Sukuan Polri di tahun angkatan 1983-1984. Basaria masuk sekolah calon perwira, sepa, Polri di Sukabumi dan ditempa di sana. Lulus sebagai Polwan berpangkat IPDA, Basaria langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali, Basaria malang melintang di berbagai pos penugasan. Dia pernah menjadi Kepala Birologistik Polri, Kasat Narkoba di Polda NTT dan menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda. 2. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Anda Srihandayani, Lemdiklat Polri Srihandayani pernah bertugas di STPDN, Lemdikpol hingga Sekolah Polwan. Dia juga pernah mendaftar sebagai calon pimpinan KPK namun tidak lolos di tahap wawancara. Srihandayani merupakan Polwan berpangkat tertinggi di Polri saat ini yakni Bintang 2 atau IRJEN. Srihandayani menerima kenaikan pangkat itu pada Februari 2020. Ia pernah menjadi Wakapolda Kalbar sebelum menjadi Lemdiklat Polri dengan pangkat IRJEN. 3. Brigadir Jenderal Polisi, Purnawirawan, J. Ane Mandagi, SH, Jabatan Terakhir, Kadifumas Mabes Polri Lahir di Manado, 2 April 1937, meninggal dunia pada 7 April 2017. Ja'ani dikenal sebagai tokoh peduli perempuan dan jenderal wanita pertama dalam jajara Polri. Beliau juga pernah menjabat sebagai konsultasi ahli di Badan Narkotika Nasional, BNN, dan aktif dalam penanganan pemberantasan narkoba di Indonesia. Pendidikan sekolah dasar hingga menengah pertamanya ditempuh di sebuah yayasan pendidikan milik Biawati Katolik Manado. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMA Santa Ursula, Jakarta dan meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1963. Semasa perkuliahannya ia tergabung dalam keanggotaan aktif Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI. 4. Brigadir Jenderal Polisi, Purnawirawan, Paula Maria Renyaan Bataona, Jabatan Terakhir, Wakil Gubernur Provinsi Maluku 1998-2003, 5. Brigadir Jenderal Polisi, Purnawirawan, Dr. Randa Nol Dirata, Jabatan Terakhir, Konsultan Ahli Tim Asistensi Bidang Pencegahan BNN, sekarang. Wanita asal Nusa Tenggara Timur, NTT, ini pernah menjadi kadis penpolda Metro Jaya dan anggota DPR RI pada Komisi 3, Sumber Majalah Spektrum.